Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Juga orang-orang yang mengaku sebagai pendeta atau disebut sebagai guru agama Pendeta-pendeta, pastor-pastor, lulusan sekolah teologi, gelarnya STH, MTH, MDiv, Doktor, Profesor Jangan mudah percaya Jangan karena ada seseorang diakui sebagai guru agama atau ustad atau ulama dan pengikutnya banyak, ratusan ribu, bahkan jutaan Kemudian dianggap orang itu pasti benar Jangan sahabat-sahabat Begitupun jika ada orang menyebut diri sebagai pastor atau pendeta atau tokoh gereja Diikuti jutaan umat Jangan dianggap pasti benar Tetapi ujilah setiap roh Ujilah setiap ajaran-ajaran yang mereka katakan Khusus di Indonesia ini sahabat-sahabatku Ada banyak banget Banyak banget Orang yang disebut sebagai guru atau ulama Guru itu ustad ya Atau ulama orang berilmu Maupun pendeta, pastor, profesor, dokter, sarjana teologi Yang diikuti banyak orang dianggap benar Tapi sebenarnya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan Bahkan bisa membinasakan umat Sahabat-sahabatku di dalam channel Wartawan Injil ini Channel Warta Kabar Baik ini Saya sudah pernah membuat tahun-tahun lalu ya Beberapa video-video yang terang-terangan Membongkar Kebohongan-kebohongan Kekeliruan-kekeliruan Ajaran dari orang-orang yang dipercaya oleh banyak orang itu Sebagai guru agama lah Sebagai pendeta lah Sebagai ulama lah Sebagai ustad Beberapa videonya teman-teman bisa buka Berikut ini Nah Jadi teman-teman buka aja ya channel youtube Wartawan Injil Warta Kabar Baik Kemudian cari di bagian playlist Di bagian playlist Buka Wartawan Injil ya Klik Pewarta Kabar Baik Kemudian cari di bagian Created playlist ya Jadi di bagian playlist ini Ada subtema-subtema video-video ya Sahabat-sahabat bisa buka Misalkan Beberapa tahun yang lalu Saya sudah buat video-video yang membongkar Ajaran-sahabat Ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh orang-orang yang ngaku Kristen Bahkan pendeta-pendeta ya Ini ada Paul Zhang Nabi Palsu Kemudian ada juga Ini sahabat-sahabat ada hal penting Sahabat-sahabat perlu buka disini ya Ini ada Menjawab fitnahan Stephen Tong Jadi disini ada tiga video Ada video Bagian pertama Menjawab fitnahan Stephen Tong Menjawab fitnah Stephen Tong Bagian dua Menjawab fitnah Stephen Tong Bagian tiga Jadi Stephen Tong ini Ini penulis buku ini Sahabat-sahabatku Penulis buku ini bisa dilihat ya Di atas dikasih tulisan Seri pembinaan iman Kristen Stephen Tong Di tiga video tadi Nah di ketiga video ini Saya sudah buktikan secara akurat Alkitab biah Tak terbantahkan Bahwa ajaran yang diajarkan oleh Stephen Tong Dalam bukunya ini Buku yang diberi judul Allah Tritunggali Sesungguhnya sama sekali Bukan seperti tulisannya adalah Seri pembinaan iman Kristen Tapi justru Buku ini membuktikan bahwa Stephen Tong adalah Penyesatan iman Kristen Jadi buku ini jika dulu dianggap Atau sekarang masih sedang dianggap Sebagai seri pembinaan iman Kristen Akan ada waktunya Buku ini Akan diketahui oleh banyak masyarakat Sebagai seri penyesatan iman Kristen Karena ajaran Allah Tritunggal Sama sekali dibukan ajaran Alkitab Jadi Stephen Tong ini adalah Salah satu dedengkot Atau dianggap guru Salah satu guru besar di Indonesia Yang menyebarkan ajaran Tritunggal Atau Trinitas Nah teman-teman yang punya Koneksi teman-teman di sekolah tinggi Itulogi Kasih tahu teman-teman ya Untuk menonton Tiga video ini Tiga video ini membongkar Dengan sangat Terang Jelas Kebohongan Kebohongan Dan juga fitnahan Pendeta Stephen Tong Kepada orang-orang yang tidak percaya Tritunggal Sekaligus Tiga video ini membuktikan Bahwa ajaran Tritunggal Sama sekali bukan ajaran Alkitab Nah kemudian selain ini Selain menjawab fitnah Stephen Tong Sahabat-sahabat juga bisa melihat Seperti ini ya Subtema judul Menanggapi ajaran Bambang Nursena Nah disini ada 17 video Diklik aja Bambang Nursena Rita Wahyu Esra Soru Dan lain-lain Cuma mirip Kristen Bukan Kristen Ini Teman-teman bisa lihat Tonton semuanya Menangkal akal-akalan Trinitas Versi Bambang Nursena Kemudian fitnahan Bambang Nursena Gracia Pelo Dan kawan-kawannya Menyikapi fitnahan Bambang Nursena Dan kawan-kawannya Mengembalikan fitnahan Bambang Nursena Banyak sekali ini ya Banyak video-video ini Bambang Nursena kebakaran jenggot Dan sebagainya Ini Bambang Nursena Fitnah dan tipu Video bagian 1 Video bagian 2 Dan seterusnya Logika Bakpo Bambang Nursena Nah ini banyak sekali Jadi tokoh Seperti Stephen Tong tadi Stephen Tong Ini adalah salah satu tokoh Yang sangat dipuja-puja Oleh banyak orang-orang gereja Di Indonesia Dan melalui video-video ini Saya buktikan secara akurat Dan alkitabiah Bahwa ajaran Stephen Tong Adalah ajaran yang menyesatkan manusia Demikian juga dengan Bambang Nursena Nah 2 tokoh ini Ini adalah orang yang sangat terkenal di Indonesia Sahabat-sahabatku Pengikutnya banyak Bukan ratusan Bukan ribun Tapi jutaan Dan ternyata terbukti Ajarannya Banyak sekali Mengandung kebohongan Dustah-dustah Bahkan fitnah-fitnah Yang sangat jahat Nah jadi orang sekali Berpendeta Stephen Tong Dan Bambang Nursena Yang pengikutnya Banyak jutaan Itu sudah kadung Dipercaya banyak orang Tapi ternyata Ajarannya Menyesatkan Demikian juga dengan Nama-nama yang lain Seperti misalkan Esra Alfred Soru Ini ada Paul Zhang juga Paul Zhang ini pengikutnya Banyak sekali Teman-teman bisa buka juga Di sini Paul Zhang Joseph Paul Zhang Nabi Palsu Dan Kristen Palsu Di sini ada 9 video Saya khusus membongkar Fitnahan-fitnahan Dan kebohongan-kebohongan Paul Zhang Teman-teman bisa cek di sini Paul Zhang Nabi Palsu Yang benar-benar syarat kepalsuan Menjawab fitnah Joseph Paul Zhang Perihal Nabi Muhammad Dan banyak lagi video-videonya Teman-teman lihat sendiri ya Kemudian juga Ada juga Rudy Yohanes Penipu Kemudian Oh iya Untuk Trinitas Khusus untuk Trinitas Sahabat-sahabatku Masih banyak orang Kadang-kadang sering Mempertanyakan Trinitas Trinitas Di sini ada Subtema Trinitas tidak Alkitabiah Di sini ada 107 video Jadi ada Membahas Yohanes 1 ayat 1 Membahas Yohanes 10 ayat 30 Yang Yesus berkata Aku dan Bapak adalah 1 Kemudian ada Wahyu 1 ayat 8 Terus ada perkataan Thomas Di Yohanes 20 ayat 28 Dan banyak lagi Banyak sekali ayat-ayat yang sering dipakai oleh orang-orang Trinitas Untuk mengajarkan Trinitas Dan di video-video ini Ada 107 video 100 lebih video Saya buktikan bahwa semua ayat-ayat itu Ternyata sama sekali tidak mengajarkan Trinitas Mereka hanya memelintir dan mencomot-comot ayat Itu tentang Trinitas Nah kemudian juga Selain dalam dunia gereja Sahabat-sahabatku Oh iya ini saya tambahkan lagi Ini juga ada video Subtema Mengapa Islam Kristen harus bersahabat Ini ada 50 lebih video Sahabat-sahabat lihat di sini juga Ini penting sekali Sahabat-sahabat Karena banyak sekali hari ini Pendeta-pendeta yang mengaku Kristen Maupun ustad-ustad dan ulama-ulama Yang mengaku Islam Tapi ternyata mengajarkan ajaran Islam yang tidak asli Dan juga mengajarkan ajaran Kristen yang tidak asli Sehingga sering sekali Membenturkan antara Islam dan Kristen Membenturkan antara Alkitab dan Al-Quran Nah di video-video ini Yang ada lebih dari 50 video ini Saya membuktikan dengan akur tak terbantahkan Bahwa ajaran yang ada di Alkitab dan di Al-Quran itu Sebenarnya selaras ketika berbicara tentang Satu-satunya Allah yang benar Nah sahabat-sahabat bisa lihat di video ini Allah di Alkitab sama dengan Allah di Al-Quran Ada juga kalimatun sawah Atau titik temu Alkitab dan Al-Quran Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5 Allah di Alkitab dan Allah di Al-Quran Sesembahan yang sama Dan banyak lagi Ini ada juga tentang anak Tuhan Bidannya siapa Ini perkataan Om Risik Sihab Saya bongkar di sini Kebodohan dan kesesatan Yang sering disebarkan oleh orang-orang Seperti Risik Sihab Saya bongkar di video ini Kemudian ada soal permasalahan kesalahpahaman Dalam hubungan Islam Kristen Dan sebagainya Banyak lagi video-video yang lain di sini ya Tentang Isa juga Tentang Yesus di Babel adalah sama dengan Isa di Al-Quran Ini ada banyak videonya Oke sahabat-sahabat nanti tonton sendiri di situ ya Di subtema Mengapa Islam Kristen harus bersahabat Nah kemudian Selain Oh maaf Selain Banyak Orang-orang gereja yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat Banyak juga orang-orang yang ngaku-ngaku Islam Tapi Sahabat-sahabat harus hati-hati Orang yang ngaku Islam bahkan dikenal sebagai ustad Sebagai ulama Ternyata mengajarkan ajaran Islam yang juga palsu Tidak asli Nah sahabat-sahabat bisa buka di subtema ini Ustadz-ustadz yang menyesatkan Disini ada sekitar 20 video ya Nah jadi kalau mungkin beberapa waktu yang lalu Kita dihebohkan dengan berita Ustadz Yusuf Mansur ternyata tukang kibul ya Ustadz yang ngomongnya materi uang-uang-uang tok Tapi pengikutnya jutaan itu sahabatku Orang seperti Yusuf Mansur tuh pengikutnya bukan ratusan Bukan ribuan lagi tapi sudah jutaan Tapi ternyata terbukti dia juga Bukan seorang Muslim yang asli ya Nah Di video-video saya ini Di subtema ustadz-ustadz yang menyesatkan Ini juga ada membahas beberapa contoh ustadz-ustadz ya Rusaklah bangsaku Kalau guru ustadznya seperti ini Kemudian ada juga Sebagian pendeta dan ustadz sama-sama ngawur Disini ada ustadz sama namanya ini Ahmad Kainama ya Kemudian juga ada Abdul Somad ya Abdul Somad ini di video ini saya buktikan Di video yang ini Abdul Somad bukan Muslim Sebab terbukti tidak taat Al-Quran Ini ya disini Dul Tomad penghina agama Dia bukan Muslim Nah sahabat-sahabat saya membuat video ini Dengan fakta-fakta yang sangat nyata dan tak terbantahkan Jadi yang saya membuat video-video ini bukan bentuknya sebagai Sebuah asumsi atau tuduhan yang tanpa dasar Tapi bukti-buktinya yang kuat Disini ada juga menguak kesalahan fatal ajaran ustadz Ahmad Kainama ya Dan ada juga Adi Hidayat Juga ada kalau di Youtube Ada Youtuber Ustadz Zulkifli M. Abbas Itu sebenarnya bukan ustadz Tapi oleh banyak orang dianggap sebagai guru Sebagai ustadz Dan disini saya juga telanjangi Kebodohan dan kesesatan Kesesatan dan penipuan-penipuan ajaran Zulkifli M. Abbas Nah jadi artinya sahabat-sahabat ini Adi Hidayat juga ya Juga ada membahas tentang Bahar Semit ya Bahar Semit ini juga bahkan dianggap Habib dan ngaku-ngaku Islam Ya tapi ajaran-ajaran juga ngawur sama ngawurnya dengan risik sihab ya Nah kemudian Ada juga ini membahas tentang risik sihab Kemudian Dul Somat, Adi Hidayat, Khalid, Basmalah dan sebagainya Ya Jadi sahabat-sahabat di video-video tentang ini Ustadz-ustadz yang menyesatkan ini Saya membuktikan juga bahwa Kesesatan bukan hanya ada di dunia gereja Atau dunia kekristenan Tapi di dunia orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam Juga banyak sekali penyesatan-penyesatan Ya Eh sahabat-sahabatku Jadi jangan gampang percaya ya Kepada orang yang ngaku guru atau ustadz Atau ulama atau orang berilmu Jangan gampang percaya Harus diuji Kemudian juga Tadi kalau di dalam dunia Keislaman yang ada beragam di Indonesia Itu banyak juga guru-guru ustadz-ustadz yang ternyata mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang palsu Dalam kekristenan tadi juga ada Stepen Tong Ada Bambang Nursen Nah ini ada juga Esra Alfred Soru Ya disini ada sembilan video ya Membongkar Ajaran-ajaran sesat Esra Alfred Soru Tentang Allah Tritunggal ya Ini sahabat-sahabat bisa tonton juga nih Dan banyak lagi video-video yang lain Oke sahabat-sahabat Demikian aja Pemberitahuan atau peringatan lagi dari saya Supaya teman-teman Jangan mudah percaya Jangan gampang percaya Dan jangan gampang asal tidak percaya Jadi juga jangan gampang percaya Dengan mulutnya Franz Donald Jangan juga gampang tidak percaya Tapi teman-teman Harus menguji sendiri Sahabat-sahabat di Nusantara Sudah saatnya kita harus cerdas Jangan karena ada orang ngaku pendeta Atau guru agama Kemudian pengikutnya banyak Kemudian pasti benar Ngaku Kristen Pasti Kristen Jangan kayak gitu ya Ada juga orang yang ngaku Muslim Ngaku Islam Ngaku Ulama Ngaku Ustaz Harus diuji Jangan gampang percaya Jangan setiap orang yang Ngaku sebagai tentara Kemudian kita pastikan Oh ini pasti tentara beneran Jangan juga setiap orang mengaku polisi Kemudian kita percaya Oh dia pasti polisi Jangan ya Sudah banyak bukti Orang tertipu di sosial media Tertipu oleh tentara-tentara gadungan Oleh polisi-polisi gadungan Nah demikian juga dalam dunia Keberagamaan Jangan setiap orang ngaku pendeta Kristen Dia pasti Kristen Jangan Harus diuji Sahabat-sahabat Karena sudah terbukti juga Bawanya sekali Orang tertipu oleh Kristen-Kristen palsu Demikian juga dengan orang-orang yang mengaku Muslim atau Islam Banyak banget di muka bumi ini Khususnya di Nusantara Orang ngaku-ngaku Islam Islam artinya berserah diri atau pasrah diri Bahasa Inggrisnya surrender Orang ngakunya berserah diri atau Islam Tapi faktanya ternyata memberitakan ajaran-ajaran yang tidak Islami Oke sahabat-sahabat Sekian pada video kali ini Saya hanya kembali ingin mengingatkan saja Teman-teman simak ya Dalam video-video yang tadi sudah saya sampaikan itu Salam dari saya Pewarta kabar gembira Atau Injil Bagi Nusantara dan dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!